Ya baik kita ke kisah memilukan bayi Muhammad Adi yang ditemukan menangis sambil memeluk jasad ibunya selasa kemarin. Bayi berusia 7 bulan itu kini tinggal bersama pengasuh lantaran sang ayah tengah mencari nafkah di Bali. Mulai kini Muhammad Adi, bayi laki-laki yang baru berusia 7 bulan ini tinggal bersama Mela pengasuhnya. Sebelumnya memang Adi biasa dititipkan sang ibu ke ibu parubaya ini sebelum sang ibu berangkat bekerja. Dan biasanya pada malam hari sepulang bekerja Adi diambil ibunya untuk dibawa pulang ke rumah kos mereka di kawasan Kampung Malang, Surabaya, Jawa Timur. Namun Senin malam lalu, sang ibu Ayu Diyah Satria Utami meninggal dunia di kamar kos, usai bekerja lembur selama dua hari di sebuah restoran di kawasan Jalan Kartini, Surabaya. Kematian sang ibu baru diketahui para tetangga pada selasa pagi. Adi menangis keras sambil memeluk ibunya yang sudah terbujur kaku. Menurut Mela, sang ibu pengasuh, malam sebelum kejadian, korban mengaku membeli obat di warung dan mengeluh sakit di bagian leher karena sudah dua hari lembur kerja sebagai jurumasan. Korban yang sibuk bekerja, pergi pagi dan pulang malam hari membuatnya jarang bertemu warga sekitar. Sebelumnya, ramai kabar memberitakan kisah sedih bayi laki-laki berusia tujuh bulan yang menangis di samping jasad ibunya di sebuah kamar kos di kawasan Jalan Kampung Malang, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ainyus, melaporkan.